Taman seluas 7 hektare ini memiliki daya tarik yang tinggi karena banyaknya fasilitas yang tersedia. Tidak hanya untuk berolahraga, banyak juga warga yang datang untuk piknik menghabiskan waktu di akhir pekan. Belum juga 3 bulan diresmikan, kini tebet ekopark ditutup sementara imbas parkir liar dan juga PKL yang menjamur di luar taman. Kapasitas maksimal seharusnya pengunjung hanya 1.500 orang setiap harinya, namun pada kenyataannya yang datang ke tebet ekopark ini mencapai 7.000 pengunjung pada akhir pekan. Pengaturan tidak dilakukan oleh Pemprov DKI dan juga petugas yang ada di sini mengakibatkan banyaknya fasilitas yang rusak dan juga banyaknya sampah yang berserakan. Melalui akun Instagram resmi tebet ekopark, pihak pengelola mengumumkan penutupan Taman Ekopark mulai 14 Juni hingga akhir bulan Juni 2022. Penutupan ini dikarenakan ada perbaikan fasilitas serta area parkir yang tidak memadai. Berapa warga yang sering datang ke tebet ekopark ternyata masih ada yang belum tahu bahwa taman ini sedang masa perbaikan. Daneng salah satunya, bersama anaknya ia harus kembali pulang ke rumah. Nggak tahu sama sekali, makanya biasa iya, biasanya nggak pernah tutup, baru tahu tutup. Iya soalnya kan masyarakatnya meludak, jadi mungkin banyak yang rusak mbak. Permainan juga, saya ke sini aja tuh banyak banget orangnya. Beraktifitas untuk lari pagi, kalau pulang sekolah, ya buat main-main aja sih. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI segera membangun area parkir dan merapikan kawasan pedagang gaki lima yang berjualan di sepanjang kawasan Taman. Riza juga mengatakan Pemprov DKI juga akan menyediakan bus listrik untuk mempermudah akses transportasi umum ke kawasan tebet ekopark. Terkait bus listrik sudah menjadi komitmen kita bersama, ya. Dalam rangka program Langit Biru, kita sudah memulai, yaitu dengan pengadaan 30 buah bus listrik dari Transjakarta dan terus akan ditingkatkan setiap tahunnya. Riza juga menghimbau masyarakat tetap menjaga kebersihan dan protokol kesehatan. Bela Mulahela, Riki Maulana, Jakarta